Ribuan jamaah berduyun-duyun datang dan tetap bertahan di bawah rintikan hujan untuk menghadiri tablik akbar Majelis Zikir dan Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Muhammad Nawawi Berjan, Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab di Pondok Pesantren Al-Bakiyatu Solihat, serta peringatan milat Majelis Ta'lim Al-Hidayah ke-43, serta milat Pondok Pesantren Al-Bakiyatu Solihat ke-29 tahun, 1443 Hijriah pada Minggu 6 November kemarin. Tablik akbar menghadirkan pencerama Al-Habib Ahmad Jamal bin Toa Ba'agil, pengasuh Ponpes Anwar Taufik Malang Jatib. Pada tahun ini, jamaah yang datang mengikuti acara haulan diperkirakan lebih dari seribu orang. Sekalipun kondisi cuaca sedang tidak bersahabat karena hujan, membuat sebagian jamaah harus rela berdiri di tepi-tepi jalan dan duduk berdesakan di tenda menggelar plastik untuk duduk akibat basah karena air hujan. Kegiatan haul yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Bakiyatu Solihat ini dihadiri oleh Gubernur Jambi Al-Haris, Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Barat. Bupati Tanjung Jabung Barat menghimbau dan mengajak masyarakat dalam momentum haul ini untuk meningkatkan ibadah dan memantapkan pemahaman dan mengamalkan nilai-nilai Islam dimulai dari lingkungan keluarga hingga masyarakat luas. Para ulama, para asartis, para asartiza memiliki peran yang sangat penting dan mulia dan strategis di dalam menyebar keinginan pengetahuan, mendidik, mendimbing kita dan Islam. Peran utama dalam membina dalam pokok-pokok sedih-sedih akhlak berkarima, nilai-nilai sepuluh ilmu berbangsa dan bernegara. Sekaligus mengajak para jamaah dan seluruh kapisan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mari kita jadikan peringatan haul, minat pada hari ini sebagai momentum untuk meningkatkan amah ibadah kita, memantapkan pemahaman, pengamaran nilai-nilai Islam dalam diri kita agar kita dapat mengembarkan, dimulai dari lingkungan keluarga dan seterusnya bagi masyarakat yang lebih luas. Sementara itu, Gubernur Jambi Al-Haris juga mengucapkan rasa syukur dan bahagianya karena bisa hadir dalam haul Al-Mukaro Awliya Aseh Abdul Qadir Jailani di pesantren Al-Bakyatul Solihat ini. Ia mengatakan haul merupakan agenda luar biasa karena banyak dihadiri oleh para ulama besar. Hal tersebut juga merupakan pertanda bahwa masyarakat masih menghargai para ulama. Sekali Alhamdulillah bisa hadir dalam haul Al-Mukaro Awliya Aseh Abdul Qadir Jailani di Pondok Santren Bakyatul Solihat. Alhamdulillah, ini setiap tahun agenda ini luar biasa dan dihadiri oleh para ulama dan luar biasa di Pondok ini. Insya Allah, mudah-mudahan ini adalah pertanda-pertanda bahwa kita masih menghargai para ulama. Para awliya Allah, kita cinta dengan mereka. Insya Allah, kita berhubung mereka dan doa-doanya lah. Jadi kita bisa berhubung. Di peringatan momentum haul ini juga membawa keberkahan bagi ratusan pedagang yang menggelar dagagannya di sekitar lokasi peringatan haul tersebut. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!